Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di channel haruan gaming Oke kali ini kita streaming beberapa kali ya guys ya di di channel kita mungkin gabut sekali ya guys ya tapi ya di sini kita cobain game parlike 88 ya guys ya eh 8884 dan sini grafiknya mentok di low-hike doang ya guys ya grafik quality-nya frame rate-nya high doang sih dan disini kita mencoba nanti untuk unlock ya guys ya kita login nih cuman mentok segini guys nggak bisa rata kanan guys Aduh mungkin langsung saja guys ya kita coba masuk ke tutorialnya jadi yang harus kalian lakukan adalah install aplikasinya dulu guys yang bernama sebenarnya sudah gua apa sih cuman gua hapus guys untuk tutorialnya tersendiri jadi kita install dulu aplikasi yang bernama GLTool sama NFG multi crack ya bang ya kita coba cari APK dulu untuk aplikasinya abang bisa download nanti di telegram nanti di telegram yang bernama ya nfg-nya ya oke mungkin langsung saja disini kita coba cari aplikasi bernama nfg multi crack bang ya kita streaming berapa kali hari ini guys terus install yang yang namanya gl tool ya guys ya disini gl tool kita coba install untuk akses root ya guys ya disini biar saya garis bawain untuk akses root terus nanti kita install yang namanya modul majis lsposite guys ya biar bisa menjalankan gl toolnya dalam keadaan premium dan bisa kepake terus menerus seperti itu oke dan disini sudah terinstall dua aplikasinya gl tool sama nfg multi crack oke kita mungkin langsung saja install yang namanya modul majis lsposite guys ya lsposite oke kita install modul majisnya dulu oke sudah selesai guys ya kita langsung reboot seperti ini kita mau unlock per like guys mau cobain rata kanan guys gimana rasanya di hp kentang rata kanan guys ya eee ntar dulu aplikasi 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 dan modul majis aplikasi aplikasi oke kita mau sekaligus review juga guys ya disini per like 84 oke sudah proses reboot oh kayaknya kita lupa nyalain jagisnya guys jegisnya lupa kita guys ya biar terinstall lsposite nya kalian harus on kan jegis ya guys nah disini nggak nggak on kan guys kita coba restart kembali biar muncul biar muncul guys ya dari lsposite nya oh 3x streaming kita guys hari ini guys oke deh sekarang apakah sudah muncul dari LS positnya jadi buat kalian yang bertanya tadi ya cara fix nya buat kalian yang enggak muncul kayak tadi open jg dulu karena kita ke lupaan dari guys add otomatis jadi LS positnya udah muncul guys ya disini adanya yang harus kalian bisa dilakukan pertama kali adalah buka LS positnya guys jangan langsung buka NFG sama GLTool nya guys ya jangan langsung buka seperti itu kita buka LS positnya terlebih dahulu kita coba on kan NFG nya terus enable modul sistem framework kita on kan sama GLTool nya guys ya nih kita on kan biar berfungsi ya nanti NFG nya lalu setelahnya kita coba NFG multi crack oke I will kita coba on kan dulu notification nya kita izinkan dulu guys oke dan sini untuk GLTool nya sudah muncul kita on kan kita langsung launch ya guys ya kita langsung jalankan GLTool nya lewat NFG multi crack lalu kita izinkan access root nya kita tambahkan gamenya parlex 884 guys ya jadi disini tutorialnya lebih universal sih guys berlaku universal guys ya anti aliasi kita coba disable terus channel resolution mungkin kalian yang sudah tahu di konten saya sebelumnya tentang epic legend cuman epic legendnya kita sudah hapus guys ya kita coba atur menjadi resolusinya 70% terus untuk pengaturannya seperti ini guys untuk resolusinya tersendiri ya guys ya seperti ini untuk pengaturannya tersendiri pengaturannya tersendiri ya terus ada sebalon screen cips kontornya kita coba on kantor surprise GPU info replace device CPU and RAM info kita on kan juga terus select values kita atur menjadi full semua ya jadi disini sudah premium GLTool nya terus game engine nya kita atur menjadi 999 seperti ini mungkin kalian sudah tahu nonton video saya sebelumnya kita langsung launch game kita cobain disini parlex 88 apakah unlock untuk Max nya oke mau bersabar apakah tembus GLTool tes iya bang tes juga bang parlex 88 88 lagi 84 kita tes sampai kentang kita guys nah dan disini tembus artinya kalau muncul fps counter dari GLTool nya kita cobain rata kanan guys dengan gunakan modul magis yang sudah kita coba review tadi kita bang jadi gaming ya guys ya gaming aja oke oke udah berubah menjadi performance gabut guys mending streaming guys kita malem-malem partlex 88 84 oke udah mode gaming fps counter kita coba kitkan juga di pojok kiri atas sama pojok kanan atas kalian bisa bandingin ya guys ya ini fps meter dari custom ROM terus ini dari geotool Gak perlu dihiden guys ya Loko Force close guys Kita coba launch game lagi kembali Ke force close anjur Aplikasi unlock Kita launch kembali guys ya Kita jalankin kembali Gak buat bener guys Mau bikin konten apa guys Ini kita coba ini ya guys ya Perlec 8.4 Di redmi note 4 Tadi ke force close sih Belum berhasil masuk ya Apa memang gak support ya Bang Kadi tau cara pasang TWRP di realme c3 Bingung gue Pasang di realme c3 bang ya Tutorial banyak sudah bang Sebenarnya sih Sudah banyak Kebetulan kita juga gak punya itu Apa itu namanya Gak punya itu Gak punya itu Oh ke force close guys Kayaknya harus dihiden dulu guys ya Geltoolnya Kita coba hidden dulu guys Di cegis Gagal semua Selalu hadir Iya bang Siap bang ya Terima kasih bang Udah hadir bang Geltoolnya gagal tembus bang Kita coba hidden dulu bang ya Dari pendeteksian root Kita klik disini Terus hide damage app Seperti ini Kita klik Tulis janda aja bang ya Oke Apakah sudah berhasil Disini Untuk hiddennya Oke Add shortcut to home screen Kita coba klik oke Lalu add automatically Otomatis Terus setelahnya Kita coba Enforce Denny listnya Kita coba on Terus konfigur Denny listnya Kita coba Checklist Parleks 84 Dan setelahnya Kita coba Geser Kita klik Majis hide nya juga Majis hide nya Terus konfigur Denny listnya Kita aktifkan Parleks 84 Kita on Kita on Seperti itu Oke Semoga saja berhasil Ya guys Sekali lagi Gagal guys Gak tembus Kita buka Giltool Sekali lagi Waduh Kalo gagal Semua Gue kurang tau Bang Soalnya Gak pernah Pegang itu HP Realme C3 Soalnya Beda juga Kalo Gue sembarang Jawab kan Susu juga Bang Ini Nafidia Sinmer Suka Kekloss Klos Kita coba On Trem Bali Parleks Gak tembus Tembus ML juga Gak tembus Pake Giltool Gak tau Aja Bang Kita Kan Kita coba Berapa Kali Aja Tembus Bang Bingung Juga Parleks Gak Bisa Tembus Senyir Kalau ML Gue beberapa Kali Gak bisa Tembus Memang Bang Memang Gak Bisa Tembus Gak Tau Perlek Apakah Bisa Enggak Putih Layarnya Semuanya Padahal Kita Mau Coba Unlock Guys Kalau Gagal Malah Maluin Guys Tuh Kayaknya Memang Harus Kayak Gini Kalau Gak Bisa Dibuka Kita Coba Hapus Ini Namanya Cace Cace Sama Storage Di Kita Coba Ulang Kembali Buka Geltrol Seperti Ini Kita Tambahkan Manual Aja Pada Kelapan Empat Kita Gak Usah Atur Anti Ali Asing Sama Resolusi Ini Kita Gak Usah Ubah Kali Aja Tembus Bang Kita Coba On 999 Oke Semoga Berhasil Bang Ya Tanpa Ada Yang Namanya Gagal Gagal Kembali So EPS Di Android 11 Akurat Gak Bang Kalau Dari Custom Room Akurat Akurat Sih Abang Bisa Nilainya Kalau Orang Yang Berpikir Kalau EPS Drop Gameplay Gameplay Drop Bang Tapi Kalau Gameplay Drop EPS Tetap 60 Itu Baru Di Pertanyakan Bang Kan Seharusnya Namanya EPS Meter Tolak Ukur Bang Dia Bisa Naik Bisa Turun Kalau Gameplay Drop Ya Turun Juga EPS Bang Masa Stuck Terus Di 60 Ya Gitu Sih Kalau Nilainya Kita Bisa Nilai Sendiri Gimana EPS Akurat Gak Gitu Kalau Disininya Tembus Tembus Aja Gio Tool Kalau Sudah Muncul Itunya Nih EPS Counter Sudah Muncul Sebenarnya Cuman Di Gamenya Tidak Tembus Musik Gede Bang Iya Bang Siap Bang Musik Nggak Lewat Internal Ya Karena Kita Belum Punya OBS Studio Bang Belum Punya OBS Nantilah Kalau Ada Jetky Bang Kita Beli OBS Studio Bang Ya Biar Streaming Lebih Keren Bang Tuh Lama Pak Anjir Lama Bang Guys Ya EPS Meter Kita Coba Aktifin Di Pojok Kiri Atas Lama Lama Tuh Tuh 72% Baru Lama Banget Begis 80% Udah Udah Berapa Persen 90% Tuh 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 Moga Tembus Guys Kita Berharap Tembus Soalnya Mau Review Juga Sekaligus Review Game Baru Dengan HP Tentang Gita Ini Kalau Keluar Lagi Katanya Download Oke Kita Download WD 60 EPS Mantul Guys Kita Coba Seperti Ini Aja Mantul 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 Kameranya Masuk Black Screen Black Screen Gue Lihat Sih Disini Gak Gak Tembus Guys Ini EPS Counter Dari Geltul Gak Muncul Anjir Parleic 84 Dari Tadi Tuh Mulang Lagi Kayaknya Ini Anjir Nungguin Harus Nungguin Kalau 100% Lagi Kayaknya Guys Gak mudah Biar Bikin Tembus Next Mobile Legends Bang Iya Bang Kita Cobain Bang Ya Mobile Legends Masanya Mobile Legends Kita Belum Download Bang Belum Download Pool Bang Masih Proses Bang Ya Gak Apa Apa Si EPS Counter Nilang Tapi Guan Ilain Gak Tembus Bang Padahal Sudah Kita Hide Sama Sekali Mantul Ya Bang Gak Mau Di Unlock Kayaknya Tuh Lama Bang Anjir Star Game Oke Star Game Wah Gak Tembus Anjir Soalnya Download Beberapa Kages Kalau Kita Masuk Pake GL Tool Dia Download Lagi Pala Kita Sudah Apa Cobain Cara Cara Yang Lain Gitu Sudah Benar Padahal RPS Juga Kita Udah Bener Nih Kok Gak Tembus Ya Kita Coba Pake Asus ROG Phone Kita Cobain Asus ROG Phone Apakah Tembus Ganya Gitu Setiap Kali Masuk Pasti Download Lagi Dia Guys Kayanya Memang Gak Co Disini Tapi Kalau Semacam Epic Legend Baru Bisa Tembus PUBG Mobile Juga Bisa Tembus Power App 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 Tudia Proses Kayak Gini Guys Kayaknya Memang Susah Tembus Guys Kita Berulang Kali Disuruh Restart Game Guys Kayak Gitu Cpu Info Performans Udah Gaming Gini Tudia Gini Tudia Tudia S Tudia 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 sembari nunggu Redmi Note 4 kita coba di Redmi 9 guys ya kita coba pasangin modul rep yang dari ini apakah sudah download sembari kita nunggu gesya Apakah support di Redmi 9 Oke GSM God Spectrum Medusa telegram kita coba do download download pasang dulu gesya di Redmi Note 4 aja Mediatek pakai modul apa FK bagus pakai modul apa FKM Bang apa maksudnya Bang suatu hal yang berbeda Bang FKM sama modul majis pakai modul majis ini Bang yang saya install nih cuman belum publish ya Bang ya Redmi 9 Mediatek Oke kita install installing Godspeed APP ini kalau sekali lagi nggak nggak bisa tembus fix ya Bangnya nggak bisa di-unlock susah tembusnya guys SDK ah Stargame bisa guys wih di wih di wih di wih di berapa kali percobaan nyer berapa kali percobaan tadi wih di wih di wih di tembus dong hahaha berhasil rata kanan biasanya Astaga berapa kali gagal kita guys anti-aliasing eh nggak usah anti-aliasing nggak usah rata kanan biasanya hahaha 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 ah Astaga rata kanan coy battle royale ah oke kita coba rata kanan Redmi Note 4 biasanya kita coba set dulu gaming oh rasakan kau ini baru working guys ah hahaha mantap Bang oke Stargame tuh Bang jangan nyerah Bang sekali sekali nggak bisa itu coba berapa kali pokoknya ini itulah kalau kita bikin konten nih udah beberapa kali Bang nggak bisa Bang hahaha kalau bikin konten kita coba record mungkin gagal beberapa kali tuh karena kita coba resplit streaming mungkin kalian sudah paham tadi tuh cara gimana gitu caranya gimana gitu oke dan disini Redmi 9 kita sudah terpasang Bang ya apakah support spektrum nggaknya gitu keren jinkan oke dan disini oh kita sudah main guys ya nanti dulu Redmi 9 kita nanti dulu guys ya kita liatin EPS ya guys di 35 guys ya kok hitam guys kok hitam guys kok hitam guys eh jangan reset kok hitam guys hahaha astaga kok hitam nyer kita reload nggak mungkin guys kayak gini emang ya kok kok matnya seperti itu guys gue baru tahu guys matnya emang kayak gini ya gamenya hahaha tembusnya tembus aja cuma hitam guys wajir atau kanan dong kok seperti ini guys hitam guys hahaha hahaha jadi kayak cheater guys black sky kayaknya reload sih bener kata tahu teman reload aja guys takutnya nggak tembus bang kita reload sekali lagi takutnya nggak tembus itu aja sih soalnya kita pakai ROG bang ya eh pack the face nya pakai ROG kalau kita pakai Mi 11 Ultra nggak bisa masuk settingnya geltonya itu bang iya bang kayaknya bang kayaknya setting geltonya sih ah pokoknya coba sekali lagi bang kalau tetap hitam kalau tetap hitam berarti eh dari setting geltonya bang ya oke oh gitu selesai ini kalau kita nggak bisa ya star game kok masuk ke tips ah dan ini baru bisa tembus 100% gak saya bang gua aku kok nggak bisa memang GL ya HP gua Redmi 9 masang GL ya HP gua Redmi 9 waduh hitam hitam kayak gini bang kayaknya settingan GL toolnya bang ya berarti di sini tembus-tembus aja sih jadi black sky bang hahaha kayak gimana ya settingnya ya padahal ada yang dirubah bang kita coba eh delete setting ya bang ya delete setting kita coba ulang anti-liasing off aja bang ya disable 4C kita coba 16 bit color kita coba fs counter on screen on screen replace GPU info terus ini kita tambahkan mi 11 Ultra aja tadi kita coba eroge bang ya pack the past nya eroge kita coba tadi oke oke sekarang kita cobain launch game kembali baru sebentar udah berminyak banget guys ini tangan gitu nih tembus ga ya tembus ga sih tembus ga sih di color kayaknya bang iya sih iya sih sepertinya 16-16 bit color bang anggota di centang bang ya ga usah di centang anti-liasing aja kita open anti-liasing aja kita open ini memangnya kayaknya ga masuk tadi guys ini kayaknya ga masuk juga ini kayaknya ga masuk juga nah ini baru masuk nih unreal engine padahal unreal engine juga disini guys tulisannya support unreal engine juga tuh ga masuk guys gimana nih guys otopanik dong ini berminyak banget tangan kita guys ini tembus ga tembus ga menurut kalian ngopi lu bang iya bang ngopi bang kayaknya ga tembus lagi nih bang tembus sih di ROG bang kita atur di xiaomi ini 11 mis11 ga bisa nih ngulang lagi guys installing gamenya ulang lagi panik iso seru ga sih ini game kayaknya seru sih bang kayaknya gaming mode auto on the game will start on bang kayaknya ga tembus bang kayaknya ga tembus bang tadi tuh kayaknya ga tembus bang beneran FS counternya ga tembus aduh kayaknya nih ini kita coba ulangin ini kita coba ulangin geotoolnya kita coba hapusin dulu cacek sama storagenya bang kita coba buka kembali geotoolnya kayaknya emang settingnya tadi guys perlake 84 kita ga usah centang di atas ga usah langsung aja cuman FS counternya kita on screen pilih asus rog apa mi 11 bang asus rog apa mi 11 oh oke asus rog kita coba emangnya ga usah centang 16 bit color ga usah dicentang kan game engine Android engine nya atur 99 bangnya atau 60 fps doang kayak gitu kayak gitu aja guys ya semoga aja tembus ani langsung g tembus pandang erogi aja oke siap bang tembus nih cuman ya penyakitnya kayak gini terus download seperti ini penyakitnya kayak gini penyakitnya download terus bang gas 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 oke bang panah kita mau review malah lamanya cuman tembus-tembusnya doang nih kalau bikin konten udah habis berapa menit bang dari tadi nih udah selesai cuman ya gagal-gagal terus itu bikin lamanya gak tau masih settingnya gimana nih ini game kok jadi hitam-hitam tadi tembus sih tembus tapi hitam jadinya bang parlight 84 asus erogi 16GB clear-nya pack the pace-nya kita coba asus erogi kayaknya tembus deh ini udah muncul kalau tangannya udah muncul kayak gini berarti working guys ya hyper cross bang anjir gimana kalau muncul hyper cross gak ada pilihan gak ada pilihan ya ini konten kita lamanya kayak gini doang jadi bosen guys sumpah jadi bosen gue mainnya oke download server list tanya star game oke semoga aja gak hitam-hitam guys ya oke berhasil masuk XP katanya kayaknya sudah keluar padahal rata kanan aja coba sekali lagi ya atau kita coba training dulu guys gak ada training guys ya ini game apaan sih dapat di 15 EPS aja bang buat bot animasi majis modul banyak bang udah tersedia banyak di apa tuh di beberapa telegram banyak tinggal cari aja bang buat animasi seperti itu ini baru bang gak usah 16 bit color ya 16 bit color cuma abang bisa nilai sendiri disini kayaknya ngebak bang rata kanannya seperti ini bang ya tembus-tembus aja sih tapi jalannya ngebak kayaknya bang sensitivitas kita aktifkan giro giro nya ada gak sih giro scope oh iya ini ada giro nya aktif gak sih grafik kontrol atur giro gimana sih nah ini baru tembus bang rata kanan emang ya ini kita baru-baru sekali di rata kanan bang nopa industrial jone sembarang turun bang penting kita cobain ini game bang ya bang rom korpus medusa ada spektrumnya gak korpus medusa kalau gak ada ya pakai aplikasi itu tadi bang pakai modul majis yang tadi waduh berat banget astaga ngangkat anjir 10 fps pun gak nyampe ini tuh 12 malahan berat banget anjir rata kanannya kayak gini guys ya fps nya kayaknya gak ada tambahnya disini memang 60 fps kayaknya cuman kita kalau mau unlock grafiknya aja kita coba tes tuh ini pun ngaturnya gak bisa di game ya guys ya atur grafiknya harus di lobby weh musuh asli cu darah gue habis sekarang Allah tembak tembak woy kemana nih tuh max doang disanya atur ke kot sop sop ya guys ya biar ringan nanti leasing off juga Allahu akbar ini main apa anco tembak woy jangan tembakan gua waduh ini temen ya tembak hahaha ngeleken jirin tembak gaming kayaknya doang guys gaming tuh padahal gue mainnya patah-patah orang enggak kan Hai padahal kayak bot kita nembakin guys tuh kena aja enggak musuhnya nembak aja enggak enggak kena guys tembak dia nembak mana sih tuh Astaga ini buat semua nih musuhnya nih fix bot semua des musuhnya guys tuh malah kita mainnya patah-patah adanya musuh lagi eh sini kau keren ini sih guys ini kayak pubg guys mainnya Paralike 84 lebih bagus daripada FF Bang 58ms grafiknya gak bisa diatur di dalam game Bang bisanya di lobby tuh padahal darah kita sekarat guys mereka enggak bisa nembakin kita guys keren enggak keren enggak guys Mereka kesana kemarin nembakin guys gak kenakan lanjir 10 EPS rata kanan ini ngelawak mainnya guys bunuh empat lagi guys gero nya nggak aktif pula kabur aja guys kita yang sedara nih rata kanannya rupanya seperti ini guys ya belum tahu kita cara ngatasin laktiknya memang pun musuh nggak bisa jen tuh kayak pubg cu motor grafik di sini nggak bisa kayaknya kita matiin dulu guys ya kita cobain main di halus aja ya kenapa patah-patah rata kanan pakai gel tuh lengah atau tekanan maksudnya bisa diatur ke minimal grafiknya ke depan ke FF kita coba lobby aja Bang ya lobby-lobby-lobby-lobby kita coba main di minimal aja Bang kita kan tadi cuman cobain Bang enggak salah juga kan kita coba bermain di minimal aja deh enggak usah barbar kita kes keluar Bang kasihan Bang HPnya panas King singgah sih disini enggak panas Bang enggak terlalu panas gitu maksudnya enggak terlalu panas nah kalau grafik Oh minimal sih seperti ini Bang 40 EPS-an dapat kalau grafik minimal ya dalam tanda kutip grafik minimal kita atur di Max nggak bisa Bang harus di lobby memang ini memang satu jenis FF Bang sejenis gede FF bang dapat lumayan lah kalau dapat 40 EPS co yang penting kan kita sudah cobain grafik max nya dapet berapa EPS apaan dah ogareti gak jelas tuh bang kalau di corpus seperti ini gak nyampe 60 EPS mungkin bisa nilai di EPS nya di pojok kanan atas eh pojok kiri atas sama pojok kanan atas biar gak ada yang namanya jadi ada dua pilihan menurut kalian pake EPS ini atau geotool kalian bisa pilih dan bisa nentuin sendiri dan nilai sendiri sembarang turun lah tadi 60 EPS guys ya 50 nih korpus endgame guys grafik minimal aja sih gak usah gak usah apa soan main di max guys gak usah tapi kita sudah cobain ya guys ya gimana tadi rasanya 10 EPS pun ya ngap-ngapan guys 10 EPS ngap-ngapan ya guys ya di grafik max 10 EPS ngap-ngapan ini no disable thermal ya guys ya no disable thermal cuman kita pake GSM modul magis GSM oke nge-drop tadi patah-patah per detik lebih bagus dari FF ini anjir senjata apa nih 40 EPS-an ya guys ya untuk Redmi Note 4 sendiri kalau grafik kecil ada musuh padahal kita turun disini juga tadi guys kadang-kadang ya guys ya tembus di 50 kadang-kadang doang lumayan tuh nah tuh di atas 30 iya bang lumayan emang ya lumayan 60 juga tembus bang cuman ya gak ada musuh wajar bang kalau ada musuh harus turun 40 bang baru turun 40-an bang ya ya agak kemendingan daripada FF bang ada jendela eh gak ada juga jendela guys musuh guys musuh guys musuh guys oh saya perlu lagi dia teleport guys bisa teleport guys langsung mati kayak gitu aja deh mati kau oh patah-patah juga guys ya oke ngekill 1 gak ada pintu gak ada jendela guys hmm ya tapi ya setidaknya tidak kaku ya bang oh yang penting kita sudah cobain dan rasain grafik maksimalnya seperti apa eh tembus nih tembus aja cuman ya 10 fps ini apa sih ada monsternya juga guys tembak 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 eh ini muncul ya guys ada orangnya di dalam ya eh kemana ada orangnya guys ada musuhnya baru drop parah tadi tuh baru drop parah zona 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 jauh banget guys jauh banget ada musuh cara nembaknya gimana sih nggak ada giro kah mati kau mati guys ya ada musuh lagi guys ada musuh lagi guys waduh teleportnya guys bisa teleport gitu ya mati kau weh zona 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 lari 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 astaga terperangkap zona guys waduh mati juga nih mana jauh lagi zona nya guys jadi ngeheal nya bisa jalan guys ya kalau ff gak bisa jalan guys bang redmi 9 lu kok bisa main genshin punya gua kok gak bisa padahal penyimpanan gua masih lega banget RAM berapa bang RAM 3 kah iii di berenangnya kayak gini guys ini belum belum install ya bang ya genshin impact nya belum install masih banyak nih penyimpanannya masih banyak belum terinstall full bang bikin 9 nya next semangnya kita coba bahas modul maji saja sudah nanti iya bang sama kayak punya abang RAM 3 juga berarti bang RAM 3 juga ya dan disini udah mulai drop bang di 20 EPSan zona nya jauh co kita coba heal dulu lari kita ke zona guys RAM 3 ya bang 3 per 32 ya oke jona sudah masuk guys ada musuhnya juga guys ada robotnya tembak ngapain tembak itu co mending tembakin musuh langsung kenuk aja guys musuhnya guys bot semua ini aja hmm rasakan iya bang oh berarti RAM 3 bang ya coba pakai custom room bang kalau MIUI sih susah banget bang kalau MIUI gak ada penyimpanan bang gak lega banget oke kita nge heal nge heal lagi lumayan guys lumayan guys dapet 3 guys agak lumayan cepat disini nge healnya bang jalannya gak sama kayak game sebelah bang ini nge heal lagi udah mulai turun guys ya aduh gimana ini udah 20 fps aja guys baterainya sisa 35% gas ya 35% iya bang 3 per 32 memang susah bang gua pakai nusantara kasa bang sesak eh eh tersisa 1 GB 2 GB 2 doang sih bang kalau kita install Genshin Impact gak bisa install aplikasi lainnya udah mulai gak terpang ya padahal kita udah kaktur di gaming guys kita coba atur di bylens aja bang ini kita coba atur di daily use baterai oke model majestik bekerja aplikasinya bekerja gitu maksudnya guys ya ya seperti inilah mungkin kalian bisa nilai ya guys ya di Redmi Note 4 kita seperti ini bang awalnya doang 50 fps bang 50 fps tembus 6-60 kita musuh kah wah ada orangnya guys kok kayak gini ya mainnya buatin tutor bang kayak gimana bang saya kurang tahu juga punya saya kok bisa gitu kita misalkan buka Genshin nya belum download juga sih biar bisa download data Genshin ini bisa-bisa aja bang bang par like kayaknya kita nanti butuh raci ikan bang ya eh model majestik gitu tuh ini bisa bang gua bang bisa login ntar dulu bang kita masukin dulu ya bang ya tuh bisa kok ini cuman kita belum download full bang belum download full bang belum download full bang belum download full awalnya doang 50 fps mungkin racikannya juga bang ya perlu kita perhatikan nanti ini buat main par like 84 bang ya seperti ini sih racikan model majestiknya mungkin nanti bang next 30 fps-an doang anjir banyak yang pakai robot bang sekarang waduh lembaknya pun nggak kena-kena anjir ah Giro kita nggak bisa bang ya di sini Giro scope always on coba nah ini baru bisa baru bisa pakai Giro bang ya oh ya oh ya 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 malah noob guys penggiro wah teleport ya guys bisa teleport jadi ya coba kaku banget mainnya weh victory wih victory guys udah ke victory aja kita guys hahaha pas download data tuh muncul notif penyimpanan penuh bang padahal udah hapus data hp bang ee kayak gimana ya bang ya abang downloadnya ee harus full gitu jangan diputus-putusin bang nih andai kata kita coba putusin ya bang ya nih kita coba putusin kita coba download lagi dia nggak bisa bang ee kita coba ee reload kembali Genshin Impact dia memang kayak gitu bang ee pokoknya jangan sampai putus-putus kalo download Genshin Impact jangan sampai putus-putus bang dikasih victory gitu bang main ini game dikasih victory main sama bot oke kayaknya di redmi note 4 selesai emangnya kalau kita cobain di max ya kayak gitu-gitu doang minimalnya aja berat banget guys tuh kalau ganti grafik dia reload guys ya max itu kita coba ulangin kembali gua pernah juga sih kasusnya seperti abang kita download lagi tuh full bang kalo misalkan sampai setengah nah ini baru bisa aja sih kemarin gua gagal juga pas udah setengah gua closein pas gua sambungin lagi nggak bisa sama aja seperti abang pokoknya kalo download tuh jangan sampai keputus-putus gitu download aja terus sampai 16GB jangan dimatiin HPnya bang jangan dimatiin kalo bisa pake cooling bang memang lama sih downloadnya soalnya gua kemarin ya gagal juga bang kayaknya ini sekian dulu emangnya ini tentang parlex 84 kita sudah cobain tadi grafiknya di max ya dapatnya cuman di 10 EPS bang ya disini dapatnya 10 EPS doang bang oke di romkor terus ya mungkin next kita cobain di mobile legend bang ya di mobile legend oke kayaknya sekian dulu bang ya jadi buat kalian nyalakan like comment dan subscribe dan nyalakan juga untuk nyalakan tombol loncengnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wow kilu walaikums mempunyai